Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Sahabat Kompas.com, Presiden Jokowi Dodo beserta istrinya Ibu Iryana Jokowi Dodo, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, sekaligus menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin bagi masyarakat. Selain itu, Jokowi juga bersyukur bahwa pada momen lebaran tahun ini, masyarakat sudah diperbolehkan mudik sehingga dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Ucapan tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada minggu 1 Mei 2022. Alhamdulillah, lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga, bertemu orang tua, sanak saudara, dan juga kerabat di kampung halaman. Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran tahun ini berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi COVID-19 yang terus membaik. Meski demikian, masyarakat yang ingin mudik diwajibkan sudah melakukan vaksinasi COVID-19 lengkap dan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan. Terima kasih telah menonton!